Hai Assalamualaikum semuanya pada kesempatan kali ini di depan saya saya memiliki sebuah speedometer dari sebuah kendaraan bermotor disini saya akan membongkarnya speedometer dari sebuah kendaraan bermotor dengan merek bajaj disini adalah pada bagian takometer atau RPM meter dengan maksimum hingga 12.000 untuk ref limiternya disinilah panel display untuk menunjukkan jumlah bensin kecepatan atau speed total tempuh trip dan tampilan display lainnya seperti undervoltage atau proteksi lainnya dari sensor dari masing-masing sensor tersebut terdapat jarum sebagai penunjuk penunjuk takometer atau RPM meter dan terdapat semacam holder ataupun dudukan daripada LCD dengan bahan plastik disini terdapat 4 buah lampu sebagai indikator netral indikator side stand atau sensor standar samping lampu jauh dan juga lampu sen kanan atau kiri pada bagian sebelah kanan terdapat sebuah switch sebagai pengganti trip atau reset trip dan pada bagian belakang untuk PCB nya adalah fiber 4 FR4 dengan bahan FR4 dengan warna putih solder mask terdapat beberapa komponen seperti hal yang kapasitor sebagai DC filter terdapat soket mungkin sebagai programmable e-prom atau sebagai untuk program IC disini soket menuju arah masing-masing sensor dan juga sebagai sumber tegangan DC input dan disini adalah sebuah kabelnya sebagai soket menuju arah display ataupun LCD dan disini saya akan mencoba menyalakannya dengan cara kalian dengan potong kabel putih dan kabel coklat sebagai DC input positif dan referensi grone adalah berwarna hitam strip kuning dengan sumber DC 12 volt setelah itu kalian bisa berikan tegangan DC input 12 volt sebagai jatuh daya supply input Hai panel LCD display menyala untuk suplai adalah 12 volt DC untuk wiring diagram kalian bisa mendownload pada Google Oke jika dilihat untuk waktu menyalakannya cukup lambat atau terdapat delay sebelum display tersebut betul-betul on ataupun menyala sepertinya ini display ataupun speedometra sudah keadaan rusak terjadi error ataupun malfungsi untuk backlightnya berwarna merah ataupun oranye sebagai lampu latar ataupun lampu backlight di sini saya akan mencoba mencoba mencobot ataupun membongkar pada display LCD nya kalian bisa panaskan folder lalu kalian cabut masing-masing kaki daripada LCD tersebut menggunakan solder kalian bisa siapkan shaker untuk menyedut timah daripada oke ini adalah wiring diagram dari kendaraan bermotor motor yakni pulsor 180 UG3 ini adalah area BCU budget controller unit untuk mengatur kelistrikan entah DC ataupun AC menuju arah lampu lampu scene lampu utama dan juga klakson di sini adalah panel speedometer kalian bisa rotasi saja atau kalian download pada Google mengenai data set atau wiring diagram dari pulsor 180 agar lebih lengkap dan disini adalah IC microcontroller dari panel display pulsor 180 dengan kode MC68HC908LJ24 microcontroller untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca ataupun download mengenai data set tersebut ini adalah pin out daripada IC tersebut memiliki kurang lebih sekitar 79 kaki ataupun pin sebagai konektor setelah saya bongkar kurang lebih tampilan seperti ini ini adalah PCB utamanya terdiri dari microcontroller dengan kode MC908LJ24CFUE terdapat IC 12345674 12345674 14pin dengan kode ACT 125G di sini adalah ADMEL atau elektronik program ADMEL 636 dengan 8 buah pin disini terdapat tactical switch sebagai reset tripmeter terdapat beberapa LED 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 70 LED dan disini juga terdapat LED disini adalah IC linear regulator 5V DC sebagai regulator untuk supply IC microcontroller disini LED 4 poil LED sebagai indikator dan terdapat semacam lem silikon untuk meratkan antara PCB dengan LCD disini terdapat fuse resetable fuse dan juga dioda sebagai polaritas untuk tampilannya kurang lebih seperti ini saja pada bagian depan pada bagian belakang pun hanya terdapat kapasitor socket dan kristal atau ekstal disini adalah gearbox pada RPM meter tampilannya seperti ini kalian juga bisa mengganti polarizer daripada LCD tersebut polarizer terdapat pada bagian atas dan juga bawah daripada LCD kalian bisa menggantinya daripada polarizer bekas TV atau bupun mungkin dari sebuah handphone agar tampilannya lebih jernih untuk mencopotnya kalian bisa perlahan-lahan agar tidak membuat LCD tersebut pecah atau bahkan retak dikarenakan pada masing-masing kaki dilema oleh sebuah silikon dan disini terdapat semacam diffuser LED agar menyebarkan lampu dari LED tersebut agar merata seperti halnya backlight ini daripada LCD utamanya terdapat beberapa lem UV untuk memperkatkan LCD dengan polarizer oke mungkin gue lebih seperti itu terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton